Bismillahirrahmanirrahim Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu penyakit tanaman dan pengendaliannya pada tanaman jambu biji Baik, saya akan menjelaskan dulu definisi jambu biji Jambu biji atau Pesidium Guajava adalah salah satu tanaman buah jenis berdu dalam bahasa Inggris disebut Lambo Guava Tanaman ini berasal dari Brazilia, Amerika Tengah, menyebar ke Thailand kemudian ke negara Asia lainnya seperti Indonesia Jambu biji sering juga disebut jambu kutuk, jambu siki atau jambu batu Puntarsi 2006 Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit pada tanaman jambu biji Baik, yang pertama ada jenis penyakit ganggang Bisa dilihat gambarnya Ganggang ini menyerang tanaman akibat serangan penyakit ini akan terlihat di urcak-mercak picil di bagian atas daun Disertai serat-serat halus berwarna jingga yang menghubungkan kumpulan seporanya Cara pengendaliannya yaitu dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida seperti DLSN200MX Lalu yang kedua ada penyakit busuk antragnosa Penyakit busuk antragnosa ini disebabkan oleh jamur soletoprisum leosopriodes yang bersifat polipek Biasanya jamur ini menyerang pada saat juaca lembab Jambu membentuk seporah dalam jumlah besar yang terikat dalam masa lindir berwarna merah jambu Pengendaliannya dilakukan dengan pemangkasan atau memperbesar jarak tanaman Bisa juga cara pengendaliannya kimiawi dengan menggunakan fungisida yang efektis Yang kedua ada penyakit busuk antragnosa Bisa dilihat gambarnya Penyakit busuk antragnosa ini disebabkan oleh jamur soletoprisum leosopriodes yang bersifat polipek Biasanya jamur ini menyerang pada saat cuaca lembab Umumnya penyakit ini menyerang luar buah daging yang akan terlihat bersak-bersak Pengendaliannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kebun dan kelembabannya Agar jamur patogen ini tidak dapat tumbuh dan berkembang Caranya dengan melakukan pemangkasan atau memperbesar jarak tanaman Cara pengendalian kimiawinya dengan menggunakan fungisida yang efektif untuk memberantas penyakit ini Kemudian yang ketiga ada penyakit busuk pangkal buah Gambarnya seperti ini Penyakit ini disebabkan oleh jamur pospis besidili yang dimulai dari permukaan buah Tepat di bagian bawah yang garis tengahnya paling besar Gejala lanjutan pada penyakit ini adalah Buah akan membusuk pada bagian bantangnya Pengendaliannya secara kultur teknis dengan melakukan pempromosor buah Cara kimiawi dengan penggunaan fungisida yang efektif dan efisif Serta ramah lingkungan Kemudian yang terakhir ada penyakit kanker logidis Contoh gambarnya seperti ini disebabkan oleh jamur pesta loteopsis besidil yang menginfeksi luka-luka khususnya karena tusukan serangga Penyakit ini menyerang daun dan semua stadium buah Pada buah penyakit ini menimbulkan percak-percak gelap yang kecil Kemudian memperbesar berwarna coklat tua dan tampak seperti kanker Pengendaliannya dengan cara memperbaiki sanitasi kebun untuk mengulangi sumber infeksi Baik itulah pengaparan materi dari saya Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!